Untuk sekarang, mending lu jauhin Nina aja. Eh, jauhin? Bukanya Nina perlu ayo selamatin. Mending lu pikirin aja dulu gimana tuh. Tung. Ya, Bang. Drog kemana? Belum keliatan, Bang. Gondrom, lagi sibuk, Bang. Sibuk? Sibuk kapan, Rek? Udah, Tung. Jangan dengerin, Tung, Reng. Yuk siap-siap aja, Tung. Reng! Ngai ngasih tau, niat ngai baik, Bang. Bang. Sebenernya ada apa? Sebenernya. Nggak usah dibahas. Bukan untuk dibahas. Dik. Ya, Nina. Lu tadi dari mana? Ayo nggak kemane-mane. Kenapa ya? Hmm... Nggak. Nggak apa-apa. Rek! Ngapain, Yoh? Lu ngomong apa, Tad? Dia belum tau soal Gondrom. Ada apa sama Gondrom? Eh, lu jawab nggak? Kenapa, Gondrom? You don't castle! Mali tuh sama packaging lu pake! Apa sih ini? Gondrom, kenapa? Udah lah. Lu cari info dari yang lain aja. Itu siapa, Rek? Tengok tangan diri! Pak, yang ini buat Mang Jarma. Iya. Yang ini buat Bu Ani. Iya. Nah ini yang gak banyak kan buat Wianti sekeluarga. Iya. Oh, ya pas ya kalau gitu ya. Iya. Oke. Saya baikkan sama tetangga. Pak Tur. Bikin apa kok heboh banget? Kacang hijau deh. Wah, kacang hijau doang. Lu kalau ngomong, emang di mata lu pasti semuanya gue salah. Kalau emang tau selalu salah di mata saya, lain kali pindah dong. Jangan di mata. Di hidung kek atau di mana? Kalau ngomong, sepatu ceplos aja lu. Ya udah, mana jatahnya Wianti biar dititipin ke saya aja. Enggak. Lu mau? Buat Wianti bukan buat saya. Bilang aja lu pengen. Rumah baik, terima kasih. Eh, yang banyak? Nih, enak. Eh, kebiasaan lu kalau ada sopannya. Kalau dikasih, bilang terima kasih, Mak. Iya, saya lupa. Pak Tur, terima kasih ya kacang hijau-nya. Eh, gonyong lagi sama laki gua ngucapin terima kasih-nya. Eh, udah. Iya. Assalamualaikum, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mak. Menjar, Mak. Kebenaran, Mak bikin kacang hijau. Nih. Eh. Alhamdulillah. Kacang hijau, mau bikin banyak. Ini buat penggaran, Mak. Bener nanti. Makasih ya, Mas. Iya. Tidak. Bule. Maaf, bule. Baju saya udah kering belum? Kalau udah kering, saya mau setrika. Mau dipakai besok. Mak. Mang Dharma, emang Mang Dharma nggak bisa baca? Itu loh, Wiwik Taylor, bukan Wiwik Laundry. Kalau Wiwik Laundry, baru boleh nanyain baju Mang Dharma di sini. Oh. Jangan-jangan. Ini skenario terbaru dari Mang Dharma. Kemarin Mang Dharma nutul-nutul saya, taruh kopi dan gorengan di depan kontra aneh Mang Dharma, sekarang nutul-nutul saya nyucik bajunya Mang Dharma. Mang Dharma, please, kalau nggak ada bukti, diam Mang, diam, nggak usah terikis, nggak usah mengumbar kebohongan. Bule, bule. Ini bajunya sobat tau, bule. Kayaknya masakan nggak punya baju kayak gini deh. Ini baju saya, Mbak Yanti. Makasih ya. Gimana? Tuan. Eh, nggak bantu. Gondrong mana? Kagak tau. Lo tau? Apa rancanya gondrong? Kagak tau tuh. Ya udah ya, gue ke dalam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu apa, Bu Ani? Gula. Kenapa gulanya dibawa pulang? Mau dibagi seperempatan sama setengah kilo. Oh, Bu Ani, biar ismat aja yang bawa. Berat, emang kamu kuat? Kuat, Bu Ani. Coba. Berat kan? Ya, Bu Ani. Tapi nggak apa-apa. Makasih ya, Is. Ismat, Bu Ani. Ya. Bu Ani ngucapin terima kasihnya nanti aja kalau udah di rumah. Yuk. Bu Ani aja. Untuk sekarang, mending lu jauhin Nina aja. Eh, jauhin? Bukanya Nina perlu ai selamatin. Mending lu pikirin aja dulu gimana caranya supaya si Nina ninggalin dunianya yang lama. Itu aja dulu. Bang ofis. Nih. Dik. Gua duluan ya. Eh, nggak ngaji dulu Nina. Nggak. Nanti aja. Lu liat sendiri kan? Hmm? Ayah harus dimana ya, Fi? Lu pikir-pikir aja dulu. Daripada lu yang kebawa sama dia. Bener apa yang lu bilang? Bu. Assalamualaikum, Bu Le. Waalaikumsalam. Ada apa, Bu Le? Saya nggak nyangka. Ternyata Mang Dharma adalah serigala berbunuh tangkis. Berbunuh domba, Bu Le. Nggak usah dipenerin. Mang Dharma. Kenapa Mang Dharma pakai ngomong-ngomong kalau baju itu adalah bajunya Mang Dharma? Kan itu emang punya saya boleh. Tapi kan bisa ngomongnya nggak usah kenceng-kenceng. Kan bisa nunggu waktu. Montrakan sepi, senyap. Baru datang pada saya nanyain baju. Kenapa ini kontraan lagi rame? Mang Dharma sok-sokan pakai nanya baju saya mana, baju saya mana. Mang Dharma sengaja banget pengen bikin saya malu ya. Iya poh-iya. Ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong. Maaf, Bu Le. Udah usah pakai nitarak. Ngomong-ngomong banget. Ngomong maaf. Salah nama-nama patah. Jogai jarak. Maaf, Bu Le. Saya nggak ngerti. Cie, Cie. Mempedekan, Cie, Cie. Saya sama Mang Dharma, PDKT. Apa? Ya, yang ada itu kalian berdua. Ani Ismet, Ani Ismet. Cie, Cie. Aduh, 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 Kalian berdua cocok banget. Yang cewek wajahnya cantik bercahaya. Yang cowok cintanya abadi. Kalau kalian bersatu, kalian akan menjadi toko material cahaya abadi. Cie, Cie. Ayo bilang. Ani Ismet, Cie, Cie. Ayo bilang. Cie, Cie, Cie. Berat, Bu Ani. Udah bisa. Dibaduin. Dibaduin. Cie, Cie. Pasangan baru kok selalu ikut. Ani Ismet, Ani Ismet. Cie, Cie. Ketika kita bangun subuh. Selat subuh. Dari tidur malam yang sangat nyenyak. Gue mau nanya sama lo satu ke satu. Apa yang lo pikirin? Watski? Yang pertama saya ingat itu saya punya layang-layang. Nah, hari ini harus laku. Begitu, Abang. Oke. Sukir, Mang. Belak laku. Oh, yang lo pikirin saat bangun subuh tuh ya? Dagangan, Bang. Dagangan. Nengsari. Lohan nengsari. Utung. Cari uang, Bang. Untuk biaya anak sekolah. Ah. Lohu. Ketika seorang manusia, seorang hamba. Belalakan mata, membuka mata di saat subuh. Di awal bangun. Yang dipikirkan hanya dunia. Maka akan hadir empat penyakit di hari itu. Yang pertama. Kebingungan yang gak ada ujung-ujungnya. Yang kedua. Kesibukan yang gak ada putus-putusnya. Yang ketiga. Keinginan yang gak tercapai. Yang keempat. Kebetuhan yang gak terbukti. Itu kalau kita bangun mikir dunia. Gak usah takut. Gak usah dipikirin. Allah ada Allah. Oh, gue nanti rejeki gue gimana hari ini? Gak usah takut. Gak perlu ngiri sama rejeki orang lain. Sama takdir orang lain. Sama kehidupan orang lain. Bolehlah. Baiklah. Kita berjalan di atas bumi yang sama. Tetapi. Di atas takdir yang berbeda. Alhamdulillah. 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 Terima kasih.